Intro Saudara, tadi kan udah lihat ada tubuh susu Terus di belahang gue ini ada patung sapi gede banget Lo bayangkan, gue lagi ada dimana sekarang? Tau gak Boya Lali ini ada dimana? Jadi ini kayak kabupaten gitu si Boya Lali ini adanya di Jawa Tengah Sekelilingnya itu kayak ada Solo, Salatiga, terus Yogyakarta sama Magelang Nah kabupaten Boya Lali ini termasuknya sih kawasan Solo Raya Soalnya kayak letaknya masih sebelahan sama Solo atau Surakarta Hai sapi Kau dia ngomong gue kaget sih Sampai jumpa di video selanjutnya Setiap datang ke suatu daerah gitu gue kayak penasaran sejarahnya tuh Itu gimana sih tempat itu ya? Jadi kayak buat tau sejarahnya, ya ke museum lah gue ya. Nah di Boyolali ini ada satu museum, namanya tuh Museum R. Hamong Wardoyo. Nama museumnya ini diambil dari nama Bupati Boyolali yang ngejabat di tahun 1947 ya. Jadi museum ini tuh lokasinya ada di Jalan Raya Boyolali, Solong. Dibangunnya tahun 2015 lah, sekitar 4 tahun yang lalu. Dan diresmiannya tahun 2016. Saudara, gue lumayan umes sih sama tempat ini. Ada di Boyolali, yang kotanya juga kan bukan kota besar gitu kan. Dan di sini kayak museumnya dari depan aja udah kayak minimalis yang kayaknya Instagram mobile banget gitu. Kalau anak jaman sekarang bilangnya ya. Museum ini tuh jadi salah satu ikon Boyolali. Jadi ada dua lantai gitu. Lantai satu tuh nyimpan berbagai koleksi lah. Kayak ada arca, kereta kencana, terus kayak ada barang-barang peninggalan penjaja Belanda. Sampai kayak penjaja Jepang juga peninggalannya ada. Kalau di lantai kedua, ada foto-foto gitu yang ngegambarin suasana Boyolali dari zaman dulu sampai masa sekarang. Saudara, menurut gue emang museum tuh ajaib banget sih. Kayak bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Saya jangan masa lalu yang kelam. Saudara, di sini, di museum ini setiap hari Rabu, itu ada latihan gamelan kayak gini. Kayaknya seru banget ya kalau misalnya di setiap museum gitu, ada kegiatan-kegiatan yang menarik kayak gini. Kayak lebih meriah gitu. Boyolali ini ternyata udah famous banget, terkenal banget sama susu sapinya. Jadi gak heran kalau Boyolali itu disebut kota susu. Karena dia kayak ada di bawah kaki gunung merbabu salu merapi gitu, bikin tempat ini tuh jadi cocok gitu ya, kayaknya buat bikin peternakan sapi perah gitu. Saudara, selamat pagi. Ini gue sebenarnya masih ngantuk ya, kelihatan kali ya. Mata gue segaris, tapi emang segaris sih gak ngantuk juga. Gue sekarang lagi ada di Ude Pramono. Nah, di sini itu pemerahan susu sapinya itu pagi-pagi. Sebenarnya sih ada yang pagi, ada yang sore, ada yang siang. Pokoknya tuh variatif ya, waktunya gak cuma satu waktu doang. Cuma yang di sini pagi, makanya gue pagi-pagi udah di sini. Kita lihat langsung yuk. Ada cara-cara khususnya gak sih Pak? Kalau buat ngambil susu sapi gini merah. Iya, ada caranya sedikit. Menarik juga ya. Saya mau coba boleh gak Pak? Nah, ini ya. Sebenarnya mungkin gampang-gampang susah ya. Karena This is so funny. Di peternakan ini ya, peternakan ini only ada sekitar 80-an ekor sapi. Dan perharinya itu bisa menghasilkan seribu liter. Banyak banget. Sudah, tadi kan kita udah ngeliat yang pemerahannya itu prosesnya yang manual ya. Jadi, orang yang meresnya. Kalau yang di sebelah sini itu, yang menggunakan mesin. Kayaknya gampang pakai mesin sih menurut gue. Cuman, ya. Kalau misalkan manual kan membuka lapangan pekerjaan. Sudah, tadi kan kita udah ngeliat proses pemerahan susunya dari sapinya langsung. Sekarang, gue lagi ada di sini nih. Nih, Keju Indrakila. Salah satu tempat pengolahan susu menjadi sebuah apa ya? Sesuatu yang beda lagi. Yaitu adalah keju. Kita lihat langsung. Agak panas nih, saudara, di sini ya. Karena di belakang gue ini lagi ada proses kayak dipanaskin dulu gitu susunya. Jadi susu yang baru datang tadi, kan disedot gitu pakai alat. Dimasukin kayak semacam apa nih ya. Kayak tempat gede banget gitu. Buat mensterilkan susunya. Nah, terus abis setelah susunya steril ini dan panas, dikasih dua jenis bakteri untuk menggumpalkan dan juga untuk membuat menjadi asam gitu ya. Abis itu didiemin. Jadi deh, Keju. Prosesnya nggak sebentar, saudara. Bisa butuh waktu sehari untuk jadi Keju gitu. Nama Indrakila ini diambil dari kisah pewayangan. Kayak tempat berdoa Arjuna sesaat sebelum perang gitu. Jadi pencetus Keju Indrakila ini kayak nganggep usaha pembuatan kejunya ini sebagai bagian dari doanya. Ada banyak macam jenis Keju sih di sini. Cuma yang paling terkenal dari Boyolali itu adalah Mozzarella Boyolali. Hmm. Saudara, di daerah Boyolali ini ada satu desa, namanya Desa Tumang. Ini gue lagi ada di sini sekarang, di Kecamatan Cepogo. Yang terkenal banget sama pembuatan kerajinan tembaga atau aluminium gitu. Zaman dulu dari zaman kerajaan, di sini itu mereka ngebuat kerajinannya untuk kayak alat-alat masak gitu kan ya. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, itu berkembang. Jadi bisa buat kayak interior, rumah gitu, gagang pintu, sampai kubah masjid loh saudara. Nah awalnya tuh kayak lempengan tembaga atau kuningannya tuh kayak dipotong sesuai sama pola. Abis gitu dibakar, terus kayak milas gitu buat pembentukan desainnya tuh lebih gampang. Abis gitu baru deh dibentuk sesuai sama keinginannya kayak gimana. Bu, di sini bisa kayak made to order juga ya. Misalnya udah ada contohnya, gambarnya minta dibuatkan di sini bisa nggak? Bisa ya. Kira-kira waktunya berapa lama, Bu, tergantung kesulitannya? Iya, tergantung foto-fotonya juga. Biasanya medekali tuh pake foto sama ukuran, terus setelah satu-satu dulu. Kalau misalkan lo mau pesen, juga bisa ya Bu ya. Yang penting ada fotonya aja. Bagus-bagus, Bu. Kita kan udah jalan-jalan nih di Boyolali. Kalau kita ke sebuah tempat, nggak cobain kuliner khasnya kayaknya kurang gitu ya. Gue juga lapar sih. Di sini di Boyolali ada satu kuliner yang terkenal banget namanya nasi tumpang. Yang bikin menarik, si nasi tumpang ini itu lauknya katanya ada tempe busuknya. Kayak apa ya? Nah, saudara, di sini tuh nasinya udah dibumbus-bumbusin gini. Jadi kita lihat langsung aja. Oh ya? Nggak, Bu. Ini dulu aja satu. Makasih ya. Karena Boyolali terkenal sama susunya, di sini juga ada susu segar. Ini kita langsung lihat aja yuk nasi tumpangnya ini kayak gimana sih. Jadi ini ada sayurnya. Terus ini kali ya tempe busuknya itu. Dan ada tahu. Kita cobain aja langsung ya. Menurut gue, rasanya tuh kayak ini loh. Kayak, gue kalau orang Sunda bilangnya daging. Rasanya agak pahit sedikit. Dan ini harganya tuh Rp 5.700. Saudara, kota Boyolali ini meskipun kotanya kecil. Tapi ternyata orang-orangnya itu sudah berpikir maju ke depan. Pada kreatif ya bisa gue bilang. Karena bisa dilihat dari produk-produk olahan rumahannya itu sangat berkualitas. Gue senang banget sih saudara bisa ke sini, ke Boyolali ini. Jadi gue bisa banyak tahu tentang budaya dan juga tradisi yang ada di sini. Kalau yang pengen tahu juga tentang apa yang ada di Boyolali atau mungkin dari Indonesia lainnya. Gimana saudara? Kira-kira abis ini gue harus kemana ya? Atau ngapain? Kalau ada ide langsung aja tulis komen di bawah ini. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!